Pemirsa Ashanti Asuti selaku istri penyanyi terkenal Aner Hermansyah tidak hadir dalam sidang perdana gugatan perdata oleh Martin Pratiwi selaku mantan rekan bisnisnya di pengadilan Negeri Purokerto, Kabupaten Banyu Bas. Sidang perdana gugatan perdata oleh Martin Pratiwi terhadap mantan rekan bisnisnya yaitu Ashanti Hastuti yang merupakan istri penyanyi terkenal Aner Hermansyah dikelar di pengadilan Negeri Purokerto, Kabupaten Banyu Bas. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua M. Arief Nurianta dengan Hakim anggota Dian Anggreni dan Arief Yudiarto tersebut berlangsung singkat hanya sekitar 5 menit. Pasalnya pihak tergugat Ashanti pun maupun kuasa hukumnya tidak hadir. Sidang ditunda Rabu 20 November mendatang dengan memanggil pihak tergugat. Kuasa hukum penggugat Udin Wibowo pun menyayangkan ketidakhadiran pihak tergugat. Kuasa hukum penggugat berharap dalam persidangan selanjutnya dihadiri oleh pihak tergugat. Kuasa hukum penggugat tidak tahu alasannya tergugat maupun kuasa hukumnya tidak hadir. Tergugat pun sudah dipanggil secara patut tapi tidak hadir. Kuasa hukum penggugat berharap persidangan selanjutnya bisa dihadiri oleh pihak tergugat. Pengadilan pun berhak memanggil pihak tergugat hingga 3 kali. Apabila tidak hadir, persidangan pun akan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak tergugat. Kita minta kualifikasi tentang kerjasama yang satu tahun itu. Jadi setelah kerjasama satu tahun itu tidak pernah ada jawaban secara kekeluargaan maka kita menempuh jalur hukum. Kita lihat nanti bahasan tidak datang apa enggak. Kalau secara jalur hukum yang formal pun tidak datang pandangan semua bisa tahu ada apa dibalik itu. Kemudian akan terbukti apakah betul setiap bulan memberikan laporan atas hasil usaha kerjasama tersebut. Dibuatlah adendung karena kembali mengeluarkan iuran bersama lagi kedua belah pihak. Saya dengan Mbak A. Nah, setelah iuran 50%-50% dibuatlah adendung di adendung itu tidak ada jangka waktu berapa lama itunya berakhir. Tapi ada pasal yang di situ berbunyi. Yaitu apabila salah satu pihak membatalkan atau mengingkari perjanjian maka semua produk atau produk yang lama atau yang pertama dan produk tambahan itu menjadi milik pihak yang tidak membatalkan. Itu awal mulanya kan kita perjanjian 2016 April. April 2016. Memang waktunya satu tahun. Awalnya sampai berakhir 2017 kan April 2017. Tapi baru jalan tiga bulan April, Mei, Juni, Juli itu Agustusnya Mbak A itu ngajak kerjasama lagi untuk membuat seri tambahan. Nah, kita buat adendung baru yang seperti tadi saya bilang kita kembali iuran ya 50%-50% jadi di adendung baru itu tidak ada jangka waktunya. Malah di situ ada pasal yang berbunyi apabila salah satu pihak membatalkan maka semua produk menjadi milik pihak yang tidak membatalkan. Saat ini sudah pada saat periksaan saksi-saksi dari saksi-saksi yang sudah dari saksi-saksi yang sudah kemungkinan dalam waktu dekat akan dipanggil kalau ya kami sebenarnya kami menyayangkan cuma kan di dalam prosedur acara kalau tidak datang kan dipanggil kembali dipanggil kembali kalau sampai dua, tiga kali tidak akhir juga nanti akan teruskan tanpa hadirnya kuasa hukum penggugat pun mengikuti sesuai prosedur saja apabila tidak hadir sampai tiga kali akan dilanjutkan sidang tanpa kehadiran tergugat gugatan dengan nomor perkara 66-PDT.G-2019-PN-PWT dilayangkan atas dugaan wanprestasi yang dilakukan Ashanti dalam kerjasama bisnis bidang kosmetik penggugat menuntut tergugat untuk membayar penggantian biaya kerugian dan bunga karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat terhadap penggugat dengan total sebesar 14 miliar rupiah lebih dari Purwakerto Marnoto Banyumasivi melaporkan